Apakah urusanmu dengan kami? Hai anak Allah, adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Dalam kisah Yesus dan setan Gadara, tampak kontras. Di satu sisi ada kuasa Yesus atas setan, namun di sisi lain ada ketidakpercayaan dari orang-orang terhadap Yesus. Setelah Yesus mengusir setan pada dua orang, dan memasukkannya ke dalam babi, orang-orang seluruh kota justru malah meminta Yesus pergi, bukannya menyambutnya dengan sukacita. Kisah ini adalah salah satu dari tiga mukjizat yang menunjukkan kuasa Yesus. Yang pertama adalah meredakan badai. Di sana Yesus menunjukkan kuasanya atas alam dan mampu membawa orang keluar dari kekacauan. Hari ini, Yesus menunjukkan kuasanya atas kekuatan jahat. Perikop Injil besok tentang orang lumpuh yang disembuhkan dan diampuni Yesus. Kita melihat ada kuasa Yesus atas penyakit dan kuasa untuk mengampuni dosa. Dalam setiap pelayanannya, Yesus menggunakan kuasanya selalu demi menegangkan kerajaan Allah, bukan untuk keuntungannya sendiri. Apa yang kita pikirkan atau rasakan tentang kuasa Tuhan yang dapat menenangkan badai, mengusir setan, menyembuhkan penyakit, dan mengampuni dosa? Apakah kita menjadi merasa aman dan makin yakin akan Tuhan atau masih tetap khawatir dan gelisah dengan kekuatan jahat? Kuasa Tuhan yang bekerja pada diri kita, sesungguhnya terkait dengan kasih yang melampaui semua yang bisa kita bayangkan. Ketika kasihnya bisa kita rasakan, pasti ada kekuatan dan kita pun merasa aman dan damai. Terima kasih telah menonton!